hi ando welcome back with hi ando dan kali ini aku mau review gimana sih ngecek nike something here ya yang original dan ini adalah kemasan terbaru ya kemasan yang sekarang lagi digunakan oleh Nike ini ya depannya tuh kayak gini guys warnanya kardusnya coklat ya terus dia disininya ada ini labelnya untuk saiznya jenisnya ada barcode nya ada matte innya dan ini kalian bisa lihat adalah air jordan one zoom air comfort yang warnanya sale white black gabungan ya ada rednya juga made in China tuh kalian bisa scan barcode nya juga ini langsung ngelink ke Nike nya cuman ini aja nggak bisa untuk jadi patokan ori apa enggak guys karena label ini juga gampang banget ditiru ya tinggal di di print di copy cetak bisa di label jadi guys kalian harus cek semua detailnya untuk tahu sepatu yang akan kalian beli atau yang kalian punya itu authentic atau fake guys nah kedua dari kardusnya ini kalian bisa lihat di sini ada logo kecil Nike ya ini penciri juga karena ya nggak semua juga yang miru itu sedetil ini jadi dia ada lambang wooshnya ini swoosh ada swoosh yang logo disini dan disini ada tulisan swooshnya juga kecil ya ini kalian bisa lihat di sini tadaaa ini kalian akan dapat kayak gini ada web-web putihnya terus ada ini kayak apa sabuk dan ini adalah tadaaa khusus untuk yang air jordan ya guys sekeren ini guys dapetnya nah disini akan ada penjelasan sesuai dengan seri masing-masing sepatunya ini jadi kalau disini adalah air jordan one zoom air comfort otomatis disini juga ada tulisannya ini ya air jordan one zoom air comfort terus disini ada penjelasan tentang apa detailnya sendiri ini kalian bisa lihat di sini aku zoom in jadi yang pertama itu terkait desain luarnya itu desain in beaverton or re-engineered for ultimate comfort nah disini ada detail si air zoom airnya ini kemudian di bagian keduanya ini ada penjelasan tentang collar is made of two-three floating foam panels for a more relaxed fit jadi bagian untuk covernya itu sendiri dibuat dari ya dilapisin oleh floating foam panel jadi dia empuk-empuknya itu namanya si floating foam panels yang membuat dia lebih nyaman untuk dipakai memberi efek relaxed fit kemudian di bagian bawahnya lagi ya ini ada penjelasan lagi tentang si tangnya itu jadi foam pots under perverted lining in both of tongue and collar for added comfort around the ankle jadi ada penjelasan foam pots lagi di bagian lidahnya sama di bagian samping ankle-anklenya itu jadi bikin lebih nyaman pas dipakainya terus yang berikutnya itu ada penjelasan tentang lapisan-lapisan bagian solnya sendiri ya kayak gini yang ada satu ada sock liner ada heel zoom back top loaded into foam drop in ada foam drop in allow for all day comfort ada yang paling bawah itu rubber sidewall jadi dari rubber yang paling bawah oke dan ini seperti biasa ada logo air jordanya nah ini ada penjelasan detail dari sepatunya sesuai dengan serinya itu sendiri nah sekarang cuus kita akan unwrap di dalam ini apakah ini ya sesuai judul kita ini adalah air zoom comfort tadaaa yang sekeren ini ya guys ini sih menurut aku bisa yang air zoom ini sih uh keren banget guys uh lala merah putih jadi secakap eh si air zoom ini sih sebenernya eh menurut aku bisa unisex ya bisa cowok-cewek ini eh kalau nggak salah yang untuk woman-nya itu dia lebih marun juga sih nah kalau ini yang lebih rednya nah ini kalian bisa lihat sekeren ini ya guys sekeren ini walaupun di luaran sana itu banyak juga fake-nya karena memang eh banyak orang ngira itu air jordan itu harganya sekitar satu juta satu setengah eh halo guys kalian bisa cek di webnya langsung nike us itu berapa dolar kalau sampai di indonesia ataupun dengan text dan lain-lain itu bisa harganya itu paling murah tiga jutaan guys jadi nggak mungkin banget kalau eh kalian dapetin harga satu setengahan kecuali itu yang pre-love-nya ya pre-love dengan condition tertentu kalau new-nya itu biasanya di atas tiga jutaan guys so be careful karena banyak banget yang ngaku-ngaku ori di marketplace kalau air jordan itu levelnya di atas yang nike biasa nah kalau nike biasa aja di mall-mall itu di counter-counter sportnya itu kalian bisa cek langsung harga naik yang sport kayak running-nya atau yang fitnessnya indoor activity itu aja udah satu setengah sampai dua jutaan guys nah oke guys aku akan nunjukin detail yang si air jordan zoom ini ya guys ya jadi ini kalian sesuai penjelasan yang tadi di label ini untuk yang air zoom comfort chikego jadi ini yang seri chikego ya karena warnanya ini sesuai dengan tim chikego sendiri ada merah hitam putih gitu nah ini semuanya udah full leather ya bagian luarnya nih dan yang bikin keren banget ini itu mix mix leathernya itu antara patent leather jadi yang depan ini yang glowing ini ini itu kulit yang namanya jenis patent leather jadi ini kalau misalnya kalian bandingin tuh kayak tas-tas elvy itu yang glowing glowing dior yang glowing ya itu patent leather kayak gitu jadi yang patent leather yang ini ada di bagian depan samping terus tempat talinya sama di bagian ini ya high ankle dia ada di bagian wingsnya ini nah yang semua yang bagian merah ini patent leather kemudian yang bagian samping lainnya ini adalah kalau aku bilang peble leather sih jadi kalau di tas itu istilahnya yang lumayan tahan banting jadi yang jenisnya peble leather ada tekstur-tekstur leathernya gitu ya ini bagian hitam putih itu menggunakan peble leather nah talinya sendiri kayak gini guys ketebalannya nah terus ini ya yang untuk ngecek orinya pertama kalian bisa lihat juga dari wingsnya ini mungkin 2015-17 itu dia bisa ngeciri wingsnya itu ngadep ke atas titik yang hole yang atas ini tapi yang untuk sekarang ini enggak ya guys jadi dia tetap ngadepnya ke tengah-tengah arah hole atas sama hole kedua tapi cenderung ke ini sih ke hole yang keduanya nah terus kalian bisa lihat ini jadi dia tuh emboss gitu kayak diukir dan ukirannya itu lumayan dalam ya kalau yang fake dia nggak terlalu dalam nah ini kalau dirabat juga sangat kerasa teksturnya yang berbeda dengan yang patent leathernya ini yang kolos nah ini ada wingsnya jadi kayak gini ya guys kalian bisa lihat sedetail ini ya terus swooshnya swooshnya sendiri itu asli keren banget yang ini dari kayak nylon gitu oke nah nylon tapi halus kayak silk gitu nah ini fabric terus yang lain-lain ini leather ya leather leather semuanya nah bedanya yang air Jordan sama yang mid atau yang biasa itu logonya dia ada air Jordan yang lagi slam dunk itu yang logo biasa yang kita lihat untuk air Jordan nah kalau yang zoom ini dia bagian depannya tulisannya zoom air kayak gini ya guys nah ini bagian tangnya bagian depannya itu leather guys jadi ini kulit pebble leather juga tapi di bagian dalamnya dia seperti penjelasannya tadi ya dia dari foam pouch jadi dia foam pouch lapisan di belakangnya itu nah kayak gini guys kita buka bagiannya nah untuk bagian dalamnya kayak gini ya guys jadi ini ada lapisan kulit terus lapisan foam jadi ada foam pouchnya under perforated lining jadi ini seperti ini dari samping ini leather ini foamnya ini perforatednya perforated liningnya buat kenyamanan dan keamanan si usernya ini jadi dia ada ekstra empuk gitu ya biar nahan benturan kali kan nah untuk bagian dalamnya sendiri juga seperti ini seperti yang tadi udah dijelasin di awal dia ada pelindung ankle nya ini di kanan kiri ada lapisan yang empuk yang seperti ini kalau dari atas ini ada foam nya ya jadi ini ada lapisan satu lapisannya ini jadi ini ada first lining nya ini dari leather yang patent tadi terus yang ini ada lining nya dari kayak nylon gitu tapi juga ada foam nya sedikit nah yang paling dalam ini foam yang paling tebal yang merah ini nah terus di dalamnya juga ada lining lagi yang perforated untuk di bagian ankle nya seperti ini ya guys tuh di sampingnya sini ada yang menonjol ini foam pouch nya yang ada perforated nya juga gitu guys jadi di ini di bagian kanan kiri ankle ada foam tambahan yang menonjol gitu di bagian ankle yang perforated dan di bagian tang nya sendiri nah untuk lihat originalitas dari label nya sendiri kalian bisa cek di bagian dalamnya jadi di dua sepatu ini ada label di bagian dalam sepatu jadi kalau misalnya di rapetin ini ada di bagian kalau sepatu kanan dia ada di bagian kiri kalau sepatu kiri dia ada di bagian dinding kanan nya ini ya bagian dalam ini dan tulisannya seperti ini jadi disitu ada logo Air Jordan nya kemudian sampingnya ada size kemudian ada seri nya yang sama dengan seri box nya tadi jadi kalian bisa cek seri nya di box nya tadi oke itu ada city 0979 ya ini ya kalian bisa lihat di sininya ada nah ini kalian misalnya disini ada city 909 979 610 nah ini disamain sama di dalamnya sini di bawahnya logo Air Jordan nya ini juga ada seri city 9 7 9 6 10 kemudian di bawahnya ada kayak tahun produksi nya gitu bulan 6 tanggal 15 2021 strip 11 11 21 nih kayaknya aku gak tau ya mungkin kalian bisa komen juga tapi kalau menurut aku itu kayak waktu produksi nya kemudian di bawahnya ada barcode nya ada size nya terus sama ada material nya ada made in nya jadi mostly dia made in China ya kayak kayak Tory Burch dan seri-seri branded item dari Amerika itu biasanya made in China jadi ada penjelasannya juga this product is covered by one or more patent jadi ada kulitnya dan bisa di bawahnya ada website my key nya ya guys nah kayak gini nih detail nya kalian pastikan pas beli itu sama susunannya kayak gitu key label nya dan di bagian dalam kanan kiri ya sesuai yang aku jelasin tadi jadi Air Jordan ini sendiri ada macam-macam ya guys ada seri ya zoom ada seri Air Zoom ada seri mid ada seri retro untuk lihat ciri bagian bawahnya dari sepatu ini kita zoom in kayak gini guys nah guys aku mau ngeliatin bagian bawahnya untuk check ori itu kalian bisa lihat dari ukirannya ini ya serapi ini guys ini kalian bisa lihat shoof nya ini shoof nya ini lancit kemudian di sini ada huruf R di lingkar yaitu si right reserve nya itu si copyright nya itu terus ini ukiran di dalamnya itu kayak gini guys ada kayak apa lengkung naiki yang ada ke depan gitu nah terus ini ada satu lingkaran bagian dalam terus ini bentuknya seperti ini ya ada satu dua tiga empat terus di bagian ujungnya ini ada ukiran bintang-bintang yang rapi ya jadi ada dari materialnya sendiri dia ada lapisan-lapisannya bagian bawahnya ini guys nah ini untuk lengkung bagian sole seperti ini ya jadi kalau nggak kayak gini guys kalian ya better be careful sebelum membeli nah ini sendiri di bagian sole nya ini juga ada kayak ukiran yang sama dengan yang di tadi yang di bagian embosan Nike ini kayak gini ya di bagian sole nya ya kayak gini warnanya itu juga putihnya agak putih kekuningan gitu guys ini bagian bawah kanan kiri sama ya oke nah terus untuk bagian dalamnya sendiri guys itu untuk yang air zoom ini ya zoom air ini ini keluaran yang baru ini dia di bagian sole nya ini polos ya guys jadi cuman ada tadinya ada stiker yang tulisannya air zoom jadi dia bahannya tapi gampang lopek gitu nggak udah dipakai lepas nah ini kayak gini nih ini yang masih tersisa sebelum di ini nah harusnya ada kayak gini ya ada gambar gambar jordan air nya logo jordan air terus ada tulisan-tulisan made in nya gitu kelihatan nggak sih guys nah kayak gini ya made in china nah seperti ini nih kalau utuhnya itu di bagian dalam jadi biar ngeliatin kalian kalau ini materialnya tuh kayak material stiker gitu bukan dijahit nah pas udah lepasnya itu jadi polos kayak gini jadi memang dia bukan dijahit bukan ukiran bukan apa namanya nempel jadi dia kayak stiker aja pas gampang sih lepasnya ini sekali pakai dia udah bisa dilepas gitu oke nah oke guys that's it for this review semoga kalian bisa dapetin tips-tips untuk ngecek originalitas sebelum kalian membeli air jordan khususnya dan jangan lupa subscribe our channel like and follow our instagram at hi in indo and thanks for watching bye 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 bye